Yeri Patinasarani adalah seorang anak dari legenda sepak bola Indonesia yaitu Roni Patinasarani. Di bawah nama besar sang ayah, Yeri Patinasarani pernah menjadi seorang pengguna narkoba. Dibantu dengan sosok seorang ayah yang menemani Yeri Patinasarani dalam melewati badan narkoba, kini Yeri Patinasarani hadir untuk menyelamatkan banyak jiwa dari narkoba. Seperti apa perjalanan Yeri Patinasarani? Welcome to Grace No Limit. Hai teman-teman, welcome back kepada Grace No Limit. Dengan saya Grace dan juga Justin sudah pastinya. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pendeta, pendeta Yeri. Jika Anda ingin tahu backgroundnya dia, dia sudah banyak banget ceritanya di internet ya guys ya. Ada di podcast, di apa terakhir juga sama Mas Deddy Corbusier, ya kan. Youtube punya banyak banget dah cerita-cerita tentang Kak Yeri yang sangat inspirational. Makanya hari ini kita sangat senang dan sangat senang untuk mempunyai Kak Yeri bersama kami di Grace No Limit. Hai Kak Yeri. Halo, sudah di ajak lagi. So, Kak Yeri, seperti saya katakan bahwa hari ini kita tidak terlalu banyak bahas tentang background Anda. Cuma sedikit aja bahwa Anda sudah pasti ada penggunaan narkoba zaman dulu ya. Mula dari zaman-zaman SMP sehingga saya. Dan Anda pun sudah banyak mengalami sebagai seorang narkoba di mana Anda dibuang di got, ya kan. Hampir meninggal, di jauh dari teman-teman, ya bahkan gereja pun juga gak mau dikerja sama Anda. Pokoknya Anda benar-benar banyak mengalami hal-hal yang luar biasa sebagai ex-pengguna narkoba zaman dulu ya. Tetapi berkat kasih Anda ya, by the way papanya Kak Yeri, Justin adalah Coach Ronnie, yang dulu adalah pelatih set-up board national di Indonesia. Jadi karena kasih ayah Anda, maka Anda bisa dipulihkan menjadi sesosok sekarang yang juga bahkan dengan tagline-nya adalah ayah hadir karena Anda peduli dengan kepentingan sebuah sosok figure ayah dan juga keluarga ya bagi anak-anak muda. Dan juga Anda banyak membantu orang-orang yang sedang kecanduan narkoba dan juga banyak bicara dengan anak-anak muda untuk mencegah mereka masuk dalam narkoba. Nah Kak, ini pertanyaan saya. Kalau contohnya Kakak bicara pada anak-anak muda ini, bilang jangan narkoba karena gue pernah kayak begini, ini parah dan lain dan sebagainya. Saya ingat cerita Raja Solomon di Alkitab. Dia bilang setelah dia punya semuanya, kuasa, kekayaan, bahkan istri kokibatnya banyak sekali. Dia terakhir bilang, ini nggak usah dikerjain, ini semua sia-sia. Tapi banyak orang yang belum pernah mengalami kekayaan, bilang dong, ya lu anak-anak ngomong kayak begitu. Karena lu kan pernah coba ini ke anak-anaknya. Gimana gue bisa percaya lu yang ngomongan, gue juga pengen mengalami dong. Nah Kak Yeri, bagaimana sih Anda meyakinkan anak-anak muda ini untuk jangan coba-coba dengan narkoba? Ya, jadi gini, yang perlu saya bangun adalah membangun trust dan hubungan sama personalnya atau sama komunalnya. Itu lebih penting dibanding informasi yang saya sampaikan. Kalau informasi yang saya sampaikan, mereka bisa cari di internet. Dan which is mereka nggak percaya juga. Atau mereka anggap enteng atau cuek juga dan masa bodoh juga. Dan which is sekarang kayaknya informasi itu nggak terlalu menolong sih pandangan saya. Karena teman-teman yang memakai narkoba ini adalah orang-orang yang sudah beberapa kali ikut seminar narkoba. Semua artis juga tahu dampak negatifnya. Tapi kan bodoh amat. Berarti yang perlu dibuild adalah kepercayaan dan hubungannya terlebih dahulu. Bahkan ketika hubungan sudah berhasil dilakukan, trustnya sudah berhasil dibangun, apa aja yang kita sampaikan akan jadi informasi penting. Makanya sulit. Sekarang sulit untuk orang-orang disuruh duduk 2 jam, melihat 40 slide, atau dikasih gambar serem-serem, atau ditakut-takutin kayak di media, ditodong-todong senjata, ditakut-takutin hukuman. Nggak, nggak. Jadi generasi ini perlu figur yang dia bisa trust. Nah, yang saya lakukan adalah berjuang supaya lingkar pengaruh itu semakin besar. Sehingga orang harus terima dulu keberadaan saya. Kedua, terima juga perkataan saya. Baru di belakangnya itu adalah informasi-informasi edukatif yang disampaikan. Jadi agak berbeda kontekstualnya dari beberapa waktu yang lalu. Gitu sih. Oke. Oke, saya setuju. Jadi, basically harus build the trust and komunitasnya tersebut ya, Kak Iri ya. Anda kan membantu orang-orang yang sudah kena narkoba, dan pengen keluar dari kecanduan tersebut, dan juga pada saat yang sama membantu orang muda yang dicegah, biar jangan mencoba-coba narkoba. Bener ya, Kak Iri ya? Betul. Oke. Saya sekarang pertanyaan adalah masalah hawa nafsu daging. Karena narkoba itu adalah masalah kecanduan dengan hawa nafsu daging kita. Bener kan, Kak Iri? Pas saat momen anak muda nih, dia belum pernah mencabat narkoba. Terus ketemu dengan teman-teman yang bilang, ah lu nggak cool, ayo masuk-masuk ikut-ikutan dong. Lu FOMO lu kalau nggak coba narkoba, nggak coba alkohol, dan segala macam lain begini. Pada saat tersebut begitu, bagaimana sih seorang anak muda yang sudah pasti visinya mungkin nggak terlalu panjang seperti kita lebih dewasa ya, bagaimana mereka bisa, apa ya, ada satu wisdom, bahwa eh, gue harus kuat, gue nggak boleh coba hal ini. Maksudnya bagaimana itu dalam pemikiran mereka, dan bagaimana Anda mengatakan kepada anak muda ini, pada saat momen tersebut, Kak Iri? Ini berarti udah masuk rana teknis ya? Mungkin secara general lah, nggak harus teknis sampai detail, maksudnya tapi secara general, seorang anak muda itu basically bagaimana sih bisa, jangan even try the first taste-nya itu. Karena gini, siapapun yang mencoba menawarkan, 90% menurut saya adalah part dari sindikat terorganisir. Jadi itu bukan teman, itu part dari sindikat. Artinya sangat teknis. Mereka diajarin cara rekrutmennya, cara ngerusaknya. Zaman saya dulu dimasukin ke kamar, direjeng rame-rame disuntikin. Kalau sekarang lebih secara psikis, gue pengen tahu lo muntah apa nggak sih kalau pakai. Katanya lo hebat. Nah yang lain-lain nih muntah. Nah kalau lo nih gimana nih? Jadi sekarang metodologinya udah bukan seperti itu lagi. Dulu permen, sekarang sudah dimodifikasi, bisa menjadi cairan yang bisa dicampur di susu ultra, di buah vita. Dulu ganja berbentuk tembakau, kayak gitu daun. Sekarang bisa diolah menjadi bronis. Nah jadi kalau kita sudah punya satu part di dalam batin, nggak akan pakai, maka kita harus menguasai teknisnya. Ketika random tiba-tiba dalam satu komunitas, satu komunal, satu waktu, lagi ulang tahun teman, lagi apa. Begitu ada indikasi obrolan, lalu mulai pancing-pancing. Saran saya sih cepat lari deh, cabut. Pura-pura nyalain ring handphone kita pura-pura, pura-pura terima telepon, keluar langsung pulang. Karena part dari sindikat itu. Dan itu sangat sering terjadi. Makanya banyak orang terjerumus karena agresifnya. Dan biasanya gini, orang itu gagalnya ketika ditawarin ke 20, ke 30, waktu pertama, kedua, dia kuat. Makanya saya bilang sindikat akan agresif. Kayak itu ya, kayak MLM bisnis ya, sales ya. Terus konsisten banget dan persisten. Wow, ini kalau dengar ini benar-benar menakutkan sekali ya, bahwa sekarang itu cara mereka itu sebenarnya dekatan sindikat. Jadi kadang-kadang sebagai seorang muda itu benar-benar, the odds are against them ya. Because it's psychology, it's teman-teman mereka, but actually behind it benar-benar organisasi yang besar yang pengen dorong, push the drugs into the young people. Aku ada pertanyaan nih, satu. Tadi kan katanya Kak Yeri, itu kalau misalkan, kayak ya tentang narkoba itu kan, mereka ada sindikatnya gitu kan ya. Nah, aku penasaran, itu apakah misalkan contoh nih ya, kita misalkan kumpul nih sama teman-teman kita, terus dia misalkan mulai kayak mancing-mancing untuk nawarin. Apakah dia itu ya dalam tanda kutip dibayar oleh kelompok yang pengedarnya itu, supaya kalau misalkan dia jual ke orang lain, dia bakal dapet uang juga atau gimana itu ya maksudnya? Aku kayak... Ya, jadi sindikat organisasi adalah, ya jelas bukan cuma dapet uang, dapet akses, dapet narkoba juga. Oh, dia jadi dapet narkoba juga, dapet uang. Jadi memang itu sudah dilakukan secara sistematis. Contoh, ada beberapa bandar yang bahkan sudah jadi RT di wilayah setempat. Pak RT gitu? Iya, jadi dia sudah tidak di wilayah tersebut selama 3 tahun, 4 tahun. Dan memang orang akan terus memikirkan, gimana caranya supaya kamu ini pakai narkoba? Gimana caranya? Cara A nggak berhasil 2, 3, 4. Dicoba dari segi macam sisi, diimbu, coba dari game, oh kamu ketertarikannya di game. Ya, dibangunin orang yang suka game. Dibangun hubungan terus. Nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, ya mulai coba kasih. Ya kan, ini bisa main game nih, 3 hari nyabu aja. 3 hari konsentrasi full. Kamu akan kalah sama pemain game yang nggak pakai nyabu, nggak pakai sabu. Kayak gitu masuknya caranya ya. Ya, ya, ya. Aku penasaran itu sih, maksudnya sindikat terorganisir itu maksudnya seperti apa gitu. Jadi maksudnya kan ada gambaran gitu kan, anak-anak muda yang lain gitu ya. Ya, ini soal uang, uang, akses, dan rakus gitu loh. Dengan cara kasar sebanyak-banyaknya. Merusak sebanyak-banyaknya. Jadi mereka udah mau, istilahnya mereka udah kecanduan, mau pakai narkoba lagi, nggak punya uang, mau nggak mau, salah satu caranya mereka untuk mendapatkan ya, ngajak temannya gitu ya. Iya, ngajak temannya, ngajak temannya. Atau jadinya jualan. Kamu nggak ada duit kan? Nih, saya kasih 5, kamu jual 4, 1 gratis buat kamu. Kak Iri, saya sekarang mau bicara secara general masalah kecanduan dan masalah hawa daging nafsu kita ya. Justin ini masih muda, masih umur 20 tahunan gitu lah ya. Kalau saya pribadi, saya kalau dari muda itu, dari ayah saya bilang, jangan pernah berjudi. Kalau Justin apa yang papa kamu atau ibu kamu suka bilang, jangan, itu apa yang paling pantang di keluarga kamu ya Justin? Paling ini sih, paling nggak boleh itu bohongin orang lah. Maksudnya, kayak, kita misalkan mau mengambil keuntungan sendiri, misalkan kita bisa untung nih, tapi kita harus merugikan orang lain. Nah itu, papa mamaku ngajarin sih. Maksudnya, mending kita nggak untung atau bahkan untungnya sedikit, tapi kita itu nggak merugikan orang lain. Gitu sih, diajarin gitu banget. Nah, Kak Iri, kalau saya lihat kan ada, buat saya pribadi, observas saya adalah 3 kecanduan yang paling bahaya dan bisa fatal. Pertama, of course, narkoba. Kedua adalah alkohol. Kalau menurut saya, terakhir adalah berjudi. Karena judi, saya pernah pribadi mengetah banyak orang bunuh diri atau meninggal, tokilang semuanya gara-gara masalah berjudi. Justin nanti mau cerita juga tentang pertanyaan dia tentang anak muda ya. Kak Iri, sebagai manusia ya, bagaimana sih kita itu bisa lepas dari hawa nafsu kita? Saya kasih contoh, saya itu paling suka makan, Kak Iri. Saya pengen coba skurus, tapi nggak bisa, karena terus pengen makan. Kadang-kadang, minggu pertama bisa. Tapi satu hari bilang, aduh deh deh, satu hari kue, nggak apa-apa deh. Tapi kalau kita bilang kecanduan, kan narkoba kita nggak bisa bilang satu kali oke, atau dua kali oke. Kita harus selama-lamanya nggak oke gitu loh, Anda sebagai pendeta juga. Bagaimana sih kita itu sebetulnya bisa lepas dari hawa nafsu daging? Ya, jadi saya cukup lama menemukan jawaban ini, dan saya sedang menjalani jawabannya dari pertanyaan itu. Ya, ketika sampai titik frustasi, bagaimana caranya? Karena tiga hal itu, mungkin satu lagi ya, masalah berhubungan dengan seks, itu sangat-sangat menjadi satu dengan daging kita. Jadi dalam artian kalau peperangan rohani nggak bisa ditengking, itu real, itu adalah bagian dari kita. Nah, lalu di kitab Galatia, di beberapa alkitab yang lain, dikatakan bahwa bagian alkitab yang lain, dikatakan bahwa di Roma 8 juga, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi harus ada satu komper yang lain, jadi bukan sibuk meredam keinginan daging, tapi menghidupkan satu obyek lain. Kalau saya kasih sebuah perumpamaan, di dalam kita ada anjing hitam dan anjing putih. Anjing hitam itu daging kita. Semua yang berhubungan dengan judi, narkoba, seks, bohong, nipu, itu adalah nature-nya kita, keinginan daging kita. Nah, anjing putih itu adalah keinginan roh kita. Nah, ketika mereka berantem, mana yang menang? Yang menang adalah yang paling sering kita kasih makan. Nah, makanya solusinya adalah makaroni, makanan rohani. Bukan sibuk tidak berjudi, sibuk tidak narkoba, sibuk tidak merokok, tidak menipu orang lain. Kalau kita pakai keinginan daging kita, maka daging kalau kita nanti bongkar di Roma 7, daging itu sifatnya melawan hukum. Kayak misalnya kita disuruh tutup mata, lalu kita disuruh jangan bayangkan satu buah apel. Bing, muncul langsung. Itu daging. Nature, nggak bisa diapapain. Pokoknya dia bilang, jangan bayangin bendera merah putih. Langsung muncul tuh merah. Itu baru peraturan sederhana. Belum peraturan di rumah, di gereja, di kampus, di negara. Jadi, daging ini sifatnya pasti akan mengenanya yang dari roh. Makanya kalau orang sibuk, mengurusi keinginan daging, maka dia akan tenggelam dalam frustasi. Karena dia tahu harus berbuat baik, tapi yang dia buat malah yang ini terus. Jadi kayak orang gini, realnya. Setiap kali mau doa, keinginan nggak mau doa muncul. Setiap kali mau tidak bohong, keinginan itu muncul. Jadi, itu paralel. Nah, makanya saya bilang, saya butuh 10 tahun untuk menemukan. Oh, yang dimaksud dari Alkitab adalah, jangan sibuk ngurusin keinginan daging kita. Biarin aja. Nah, ketika anjing putihnya mulai besar, maka keinginan ini nggak akan punya power. Masih ada. Insting judinya masih ada. Insting bohongnya masih ada. Tapi dia kecil sekali, dan rohaninya yang besar. Nah, tanggung jawab kita memaintain ini. Karena kalau anjing putihnya kecil lagi, ya ininya gitu. Nah, itu bilang relapse. Atau balik lagi ke dosa lama. Nah, jadi obrolan gini ini termasuk makaroni. Makanan rohani. Maksudnya masing-masing. Dan itu berhasil buat saya. Berhenti rokok, berhenti semua negatif. Jadi setiap kali saya berurusan sama daging, daging ini harus disalip dengan cara bangkitkan manusia roh kita. Konsumsi hal-hal rohani. Bosan baca Alkitab, dengar kotbah. Bosan dengar kotbah, baca buku. Kalau nggak, cari orang. Buka YouTube. Apapun, pokoknya jangan sampai kelaparan rohani itu melanda. Karena kalau kelaparan rohani melanda, nah, daging akan dominan. Kak Yeri, jadi ini berarti adalah a lifelong struggle. Ya kan? Nggak mungkin satu orang seperti Anda pun aja ya. Semur hidup. Semur hidup itu harus terus praktik hal ini. Nggak bisa cuma sekali doang saja. Benar ya, Kak Yeri ya? Justin, yang pertanyaan Anda tentang anak muda, dilema anak muda sekarang. Apa sih yang mencoba anak-anak muda sekarang? Mungkin saya tanya Kak Yeri nih, at least. So, anak muda ini, Kak Yeri punya spesiality. Mungkin anak muda sekarang ya, kalau misalnya aku ngeliat ini sih, ya tanda kutip drugs-nya gitu ya, narkobanya anak muda sekarang itu bukan cuma narkoba dalam arti narkoba sesungguhnya, tapi kayak bisa jadi game gitu loh. Kayak video game. Contohnya, aku ini kan memang bikin video tentang game. Tapi terkadang itu aku juga, ada dua hal. Aku main game itu ada hal yang produktif, tapi satu lagi itu hal yang memenuhi hawa nafsu gitu loh. Kayak aku pengen main aja gitu, tapi itu kayak buang-buang waktu, nggak menghasilkan apa-apa, malah aku jadi capek segala macam gitu. Terus, kan banyak aku yakin di luar sana itu yang seperti itu. Ya itu sih, tapi seperti udah kejawab. Mungkin ada lain nggak yang tadi? Selain kayak harus kita baca kitab suci, dengar kotba, nah kira-kira tips untuk melawan itu gimana? Karena aku jujur, terkadang itu juga sulit gitu loh, untuk melawannya gitu. Saya rasa ini agak general ya, karena game itu udah mulai, saya nggak tahu ya, saya nggak ekspert cuma, selinggungan perlintingan aja. Menurut saya game itu udah masuk ke satu industri besar, yang bisa mengalahkan industri film dalam sirkulasinya, ya kan, di beberapa negara, mata kuliahnya, industri di sini. Nah, industri dalam bentuk apapun, pasti akan memikirkan bagaimana cara mengikat, menggiring, membawa, dahulu, karena itu kepentingan industri. Sama lah kayak, kayak sosial media itu, adalah sebuah industri, akhirnya kita adalah bagian dari angka aja. Oke. Sebenarnya, kalau di game sih, lebih, lebih, saya mendorong untuk lebih membangun, benteng sama filternya. Karena ya, game adalah game. Sesuatu yang menyenangkan, ketika nggak punya filter, nggak punya rem, terus nggak punya failing, maka, akan kegiring, kebawa, kepada industri, dan industri itu, nggak akan ada, nggak akan ada, habisnya gitu sih. Saya setuju ya, dengan bicara tadi Justin, emang menakutkan sekali, karena Anda bilang benar, bahwa sosial media, perusahaan besar-besar ini, media company ini, mereka tuh benar-benar, menargeti anak-anak muda, sejak kecil, bahkan umur generation Z, ya kan. Jadi kadang-kadang, memang kita punya, itu ya, chance to win, untuk menang itu, susah banget. Karena semua tuh, benar-benar udah dipikirin, secara matang-matang, dari usaha, billion air company ini, untuk menarik, dan meracuni, anak-anak muda. Benar kan Kak Yeri? Dan sebetulnya parahnya, dan buat anak muda, jadi tidak produktif, tidak berkarya. Menjadi sorry itu sih, jadi males, nanti jadi marah-marah, melawan orang tua, menghabiskan uang, yang betulnya, gak perlu untuk, kan game tuh, habisin uang juga ya kan Kak Yeri ya. Kalau tadi, artis Anda makaroni, masalah apa itu, saya setuju banget, sebagai seorang Kristen. Justin juga sebagai seorang, yang percaya Tuhan. Bagaimana sih, untuk orang-orang yang menonton hari ini, yang mungkin contohnya, seperti Soki lah, Atheis, atau agama lain, yang memang, tidak percaya Alkitab, dan Tuhan Yesus bagaimana? Makanya kan, kita punya instrumen, sesuatu yang bahkan, bisa dilihat oleh orang buta, didengar oleh orang tuli, yaitu kasih. Dan kasih itu, tidak punya agama. Setiap agama punya kasih. Gitu. Sesuatu yang sifatnya general, lintas agama, atau apapun, kasih. Dan Tuhan itu, tidak bawa, datang bawa kasih. Dia adalah kasih itu sendiri. Begitu. Jadi, ya saya bergaul, baik dengan teman-teman, yang bahkan sudah meninggalkan Yesus, meninggalkan Yesus. Dan, saya memiliki begitu banyak instrumen, untuk mensupport, sekalipun tidak membawa embel-embel, kekristenan. Karena, kekristenan ya, tidak berupa embel-embel, dia merupakan satu part utuh. Di dalam perkataan saya, dalam cara saya melihat, cara saya menggerakkan tangan saya, cara saya menyampaikan pesan, cara saya menilai, cara saya merangkul, cara saya menegur. Maka, itu akan menjadi, apa ya, part dari, dari edukasi yang, yang sebenarnya, itu secara natural, harus di, pertama dimiliki oleh, anak-anak Tuhan, kedua, memang itu yang dibutuhkan. Makanya, kata kuncinya adalah, hadir, bukan tampil. Kalau saya hanya sekedar tampil, maka enggak akan ada esensi. Memang sering tampil, tapi part hadir saya, mungkin, 51 kali lipat, dibanding part tampil saya. Dan itu, emang esensi yang Tuhan bangun sih, menurut saya. Wow, itu sangat bagus ya. Jadi, bukannya cuma, tampil, tetapi hadir ya Justin. That's very good. Jadi, balik lagi tadi, yang awal-awal, bahwa Anda, mengfokuskan ya, di sebuah keluarga itu, ada kasih tersebut ya, Kak Eri ya. Betul. Oke. Kak Eri, saya mau tanya, ini agak sedikit, melenceng mungkin, dari pertopik kita hari ini. Anda, menjadi seseorang, Yeri yang terkenal sekarang ini. Karena, latar belakang Anda. Artinya, because you were a drug user, and you were able to overcome it, Anda bisa dipakai hari ini, menjadi satu orang, sosok figure, yang bisa terus, apa, bicara tentang masalah narkoba, atau masalah, ayah hadir, dan lainnya sebagainya. Kalau misalnya, contoh saya tanya Anda, Anda boleh putar nih, ke SMP zaman dulu lagi. Anda, akan nggak tetap menjalankan hidup Anda seperti yang dulu, atau Anda akan berubah. Oke, gue nggak coba narkoba. Tetapi, tujuannya adalah, akhirnya Anda menjadi orang mungkin yang, ya biasa aja, nggak terlalu influencer seperti Anda hari ini. Jadi gini, karena, karena Yesus Center, maka, maka saya meyakini, satu prinsip, sebelum menjawab ini, bahwa, masa lalu, apapun itu, adalah aset saya, untuk meraih masa depan. Mau saya narkoba, nggak narkoba, itu tetap jadi aset. Karena, Yesus Center. Masa lalu, di tangan Tuhan, jadi aset. Jadi siapapun bisa punya modal, tanpa support system, tanpa donatur, tanpa guru-guru hebat, tanpa kampus hebat, tanpa komunitas yang hebat, seorang bisa berdiri di dua kakinya sendiri. Sekalipun dia punya banyak support system, karena, minimal, masa lalu, itu adalah asetnya. Apapun itu. Jadi biarlah yang terjadi-terjadi. Mau diulang, saya rasa, mau narkoba atau nggak, itu aset. Jadi, supaya orang nggak berpikir bahwa, yang masa lalu buruk, lebih punya aset, dibanding yang nggak. Oh, itu aset. Soalnya kan, soalnya saya lihat, di Alkitab ada yang mengatakan, bahwa, ada mengalami satu masalah, dan biar Anda bisa overcame, sehingga bisa membantu orang lain juga, kan? Begitu gitu loh. Orang general gitu loh. Sehingga, orang berpikir gini, oh, yang bisa nolong orang narkoba, cuma orang-orang kayak Pak Yeri aja. Sehingga, kalau adiknya kena, oh maaf ya, bukan panggilan saya. dan sebenarnya kan kita bicara sesuatu yang general gitu. Lagi pula, kita kadang-kadang kita adopsi kok, cara berpikir orang yang nggak kenal Tuhan, secara pragmatis. Waktu gini, waktu dua anak bangsa memenangkan Olimpiade, beberapa waktu yang lalu, itu eforianya sangat dahsyat. Penghargaannya tuh luar biasa banget. Tapi kan tidak ada penghargaan buat orang yang belum berhasil gitu. Sekarang orang hanya menghargai ketika orang ada di platform tertentu. Makanya semua orang pengen banget ada platform tertentu. Tapi kan itu bukan esensi. Itu bukan esensi. Yang di centang biru kan lebih banyak yang sensasional, bukan yang bervalue. Buat saya itu bukan pencapaian sih. Itu bukan pencapaian. Karena nanti orang akan blunder. Kita menghadapi pencapaian yang orang nggak kenal Tuhan juga. Besar pasti benar. Tenar pasti benar. Padahal itu semua ranah asumsi. Bahwa harusnya kita bermainnya di value. Harusnya bermainnya di integritas. Mainnya justru di bawah. Mainnya justru hadir, bukan main tampil. Percuma saya tampil-tampil, tapi saya nggak representatif dari kehadiran Tuhan itu tersebut. Dan generasi lama-lama capek dengan semua yang sifatnya tampil. Dan semua yang tampil. Dan mungkin saya boleh ngomong begini ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin Tuhan menutup saya. Tapi saya merasa jujur aja di kekrisian hari ini banyak leader-leader itu yang cuma tampil. Tetapi nggak hadir sih Kak Yeri. Maaf saya ngomong begini ya. Tetapi saya melihat hal-hal tersebut terjadi. Nggak tahu dengan Kak Yeri atau Jasin melihat hal tersebut juga atau cuma saya doang saja merasakan hal tersebut ya. Karena ada kulturnya yang menggiring orang yang tadinya tulus jadinya enggak. Itu yang saya sebut industri bahayanya. Contoh, banyak hamba-hamba Tuhan yang mau masuk dalam platform YouTube dengan ciri khasnya masing-masing. Ketika dia bawa ciri khasnya masing-masing, viewernya dikit. Akhirnya gimana supaya viewernya banyak, akhirnya mulailah masuk dalam segmen yang viewernya bakal banyak. Yaitu apa? Debat. Karin jelekin, debat. Clarifikasi video, review video. Akhirnya orang akan jual mimpi, jual nilai, demi industri. Karena orang beranggapan bahwa besar pasti benar. Nah, itu yang perlu kita bersama-sama meruntuhkan. Karena semua leader rohani yang baru-baru apalagi akan personal branding semua nanti. inilah jalur karir kelainan saya. Personal branding, bikin ini, bikin ini, bikin podcast, bikin apa. Padahal kan Tuhan itu first audience kita. Kita nggak perlu kita buat sesuatu, dia audience pertamanya, yang itu cukup. Ini kalau ngomong tentang kekrisian sama Kak Ieri bisa lama banget ya. Soalnya saya baik banget pertanyaan tentang hal ini. Tentang masalah persebreni. Ini benar saya baik banget pertanyaan. Cuma hari ini opaknya agak beda jadi saya nggak masuk ke sana tadi. Tapi I really appreciate your honesty dan juga your insight. Menurut saya Justin, ini benar suatu mata kebuka juga ya. Bahwa tadi Anda bilang, saya benar apa ya, ter-enlighten ya. Banyak orang itu cuma mau lihat yang udah centang biru, yang udah sukses, yang luarannya. padahal sebenarnya banyak hal orang juga nggak tahu, nggak terkenal, ini udah dikerjakan value-nya, tapi orang nggak dimunculkan. Jadi mereka merasa ini nggak penting. Saya benar-benar setuju dengan Kak Ieri tentang hal tersebut. Jadi saya benar-benar menurutnya. Kak Ieri, karena waktu saya mau tanya pertanyaan terakhir dari saya, mungkin Jasi bisa tambangan juga. Kalau Kak Ieri melihat sosok figure di Alkitab, menurut Anda, Anda tuh sosok figure yang mana? Saya mungkin, siapa ya? Mungkin ini agak ekstrim ya. Mungkin Judas. Judas ada dua. Judas yang mana nih, Kak Ieri? Karena saya punya alasan. Saya punya alasan dan mungkin ini unpopular opinion. Nggak apa-apa, saya jelasin dikit ya. Kan kita sudah terstigma, Judas itu adalah pengkhianat. Memang benar ada nungguatan-nungguatan dan dia berakhir dengan bunuh diri. Masa iya idolanya bunuh diri? Tapi ada satu inspirasi yang saya dapatkan dari cerita Judas Iskariot yang membuat saya kuat. Waktu dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, Alkitab berkata dia menyesal. Dan saya mencoba cari tahu ini penyesalannya air mata buaya apa enggak. Karena kalau air mata buaya enggak ada tindakan selanjutnya. Lalu saya cawai komper, yaitu anak yang bungsu. Waktu nyesal, dia jalan ke rumah bapaknya. Nah, Judas setelah dia menyesal, dia kembalikan uangnya. Persis seperti Sakeus. Dalam penyesalannya, dia lakukan sebuah tindakan. Lalu yang ketiga adalah dia ucapkan lewat mulutnya secara verbal. Jadi orang bisa dengar suaranya dia. Aku menyesal terhadap orang ini. Sedangkan kita tahu 1 Yohana 1 ayat 9 berkata siapa yang mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Lalu dia datang kebaik Allah, ketemu dengan tua-tua agama. Jadi dia datang ke tempat yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat, dan dia lakukan semua yang seharusnya. Menyesal, tindakan penyesalan dan pengakuan. Dan menurut saya itu clear. Tapi waktu itu kita berkata, tua-tua berkata, apa urusannya sama kami? Urusanmu sendiri. Nah, disitulah menginspirasi saya bahwa banyak orang dibunuh oleh tindakan-tindakan penolakan-penolakan yang dilakukan seharusnya untuk orang-orang yang diurapi untuk merangkul. Gitu. Orang kayak saya sangat kuat stigma negatifnya dalam penolakan. Maka saya buat satu tema yaitu manisnya ditolak. Jadi kalau menurut pandangan Kak Iri bahwa sebetulnya tua-tua tersebut bahkan lebih berdosa ya. Tanda kutip lebih berdosa lebih bersalah dibandingkan Judas. Karena Judas paling sedikit sudah repent ya kan. Malah tua-tua itu kan masih terus dengan hipokrit mereka merasa mereka gak bersalah. Ini salahnya orang lain dan segala macam. Benar ya Kak Iri ya? Tua-tua orang dia di situ kok. Itu sebabnya orang datang. Benar. Apa urusan sama kami? Kalau gak mengurus, jangan di posisi itu. Jangan di posisi leader. Jangan di posisi pemimpin. Ya gak apa-apa juga. Orang gak akan nutut. Tapi itu akan membunuh orang-orang yang mau datang kembali dan memberikan sebuah ketulusan untuk berubah. gitu sih. Mungkin ini gak tindak populer. Wow. Itu benar-benar the first time sejujurnya aja si Kak Iri. Kak Iri sekali lagi terima sewaktunya pada hari ini. Benar-benar setiap kali ngobrol dengan Anda itu ada suatu yang baru suatu yang menarik yang saya belajar dan saya diterangin juga ya. Semoga Kak Iri terus diberkati dan dipakili banyak lagi untuk membantu banyak orang di Indonesia terutama anak-anak Buddha di Indonesia ini. So thank you so much ya Kak Iri dan salam dari Gris No Limit. Saya Gris dan Justin sampai ketemu next time guys. Bye. Bye.